Peninggalan Kerajaan Singasari Salah satu kerajaan Hindu yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah Indonesia adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjadi raja pertama kerajaan tersebut. Kerajaan Singasari diakini beribu kota di wilayah Malang saat ini. Meskipun sudah runtuh ratusan tahun yang lalu, peninggalan Kerajaan Singasari sampai saat ini masih banyak ditemukan. Peninggalan-peninggalan tersebut pun beragam, mulai dari Candi sampai dengan Prasasti. Berikut adalah daftar beberapa peninggalan Kerajaan Singasari yang masih tersisa sampai sekarang. 1. Arca Joko Dolok Arca Joko Dolok merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Surabaya. Arca ini melembangkan perwujudan Raja Singasari terakhir, Kertanagara. Ada pun bentuk dan gestur yang menjadi karakteristik arca tersebut, merujuk kepada ciri-ciri Buddha Aksobhya. Arca Joko Dolok dipahat oleh seseorang yang bernama Nada, dan pembuatannya dilakukan sekitar tiga tahun sebelum Raja Kertanagara meninggal karena dibunuh oleh tentara Jaya Katuang Adipati Gelang-Gelang yang memberontak pada Singasari. Arca Joko Dolok memiliki panjang 166 cm, lebar 138 cm, serta tebal 105 cm. Arca Joko Dolok digambarkan dengan kepala gundul, serta dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumis parsamudera, yang melembangkan memanggil bumi sebagai saksi, di mana tangan kiri berada di atas pangkuan, sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys! 2. Arca Amogapasa Arca Amogapasa adalah patung batu Paduka Amogapasa sebagai salah satu perwujudan lokeswara sebagaimana disebut pada Prasasti Padangroco. Patung ini merupakan hadiah dari Kertanagara, Raja Singhasari kepada Tribuana Raja-Raja Melayu di Dharmasraya pada tahun 1286 Masehi. Pada bagian alas arca ini terdapat tulisan yang disebut Prasasti Padangroco, yang menjelaskan penghadiahan arca ini. Berita pengiriman arca Amogapasa ini tertulis pada alas arca bertanggal 22 Agustus 1286. Sedangkan pada bagian belakang arca terdapat tulisan yang disebut dengan Prasasti Amogapasa bertarih 1346 Masehi. 3. Candi Jago Nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajaghu, yang didirikan pada masa Kerajaan Singhasari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singhasari, yaitu Isnuardana. Jajaghu, yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, sekitar 22 km dari kota Malang. Walaupun dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singhasari, disebutkan dalam kedua kitab tersebut, bahwa Candi Jago selama tahun 1359 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singhasari terlihat juga dari pahatan teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singhasari. 4. Candi Singhasari Candi Singhasari merupakan Candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singhasari yang berlokasi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singhasari, sekitar 10 km dari Kota Malang. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singhasari terakhir, Kertanegara, yang meninggal pada tahun 1292. Candi ini berada pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuno pada ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Cara pembuatan Candi Singhasari ini menggunakan sistem menumpuk batu andesit hingga ketinggian tertentu, selanjutnya diteruskan dengan mengukir dari atas baru turun ke bawah. 5. Candi Sumberawan Candi Sumberawan merupakan salah satu candi yang memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu hanya berupa sebuah stupa berlokasi di Desa Toyomarto, Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singhasari. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singhasari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Candi ini dibuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,23 meter, dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, di kaki bukit Gunung Arjuna. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan. 6. Candi Jawi Candi Jawi adalah candi yang dibangun sekitar abad ke-13, dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singhasari yang terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di desa Candi Wates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, sekitar 3 kilometer dari pusat kota Pandaan. Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara kecamatan Pandaan, kecamatan Prigen, dan Peringebukan. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan Buddha, tetapi sebenarnya merupakan tempat pendharmaan atau penyimpanan abu dari Raja Terakhir Singhasari, Kertanegara. Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singhasari. Kedua candi ini ada hubungannya dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadatan Raja Kertanegara. 7. Prasasti Padangroco Prasasti Padangroco adalah sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1911 di hulu Sungai Batanghari, kompleks percandian Padangroco, Nagari Siguntur, Sumatera Barat. Prasasti ini merupakan sebuah alas arca Amogapasa yang pada empat sisinya terdapat manuskrip. Prasasti ini dipahatkan empat baris tulisan dengan aksarakawi dan memakai dua bahasa. Prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Prasasti ini berangka tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, yang merupakan hadiah dari Raja Singhasari di Jawa untuk rakyat dan Raja Kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera. 8. Prasasti Wurare Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan arca Mahaksobia di sebuah tempat bernama Wurar. Prasasti ditulis dalam bahasa Sansekerta menggunakan Aksara Jawa Kuno dan Bertarih 1211 Saka atau 21 November 1289. Arca Budis yang oleh masyarakat juga disebut Joko Dolok tersebut sebagai penghormatan dan perlambang bagi Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari, yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat Jina. Tulisan prasasti terletak di alas arca tersebut yang ditulis melingkari bagian sampingnya. Prasasti berbentuk sajak 19 bait, yang diantaranya menceritakan tentang seorang pendeta sakti bernama Arya Barat, yang membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan dengan air ajaib dari kendinya, sehingga masing-masing belahan menjadi janggala dan pangjalu. Pembelahan dilakukan untuk menghindari perang saudara antara dua pangeran yang ingin berperang memperebutkan kekuasaan. Arca mulanya ditemukan di daerah kandang gajak yang termasuk dalam wilayah desa Bejijong, kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1817, arca dipindahkan ke Surabaya, dan saat ini terdapat di Taman Absari, dekat pusat kota Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!